Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya demo 22 kali ini kita akan bermain game Minecraft nah di video kali ini saya akan mencoba melakukan untuk bagaimana cara pasang Yap cara pasang add-on Ramadan Edition karena saya pernah bilang saya pernah buat yaitu untuk mencari apa ngasih tahu kalian cara pasang add-on Ramadan Edition cuman sayangnya karena durasinya panjang yang aku showcase jadi makanya saya buat lain waktu aja jadi disini saya buat untuk ya cara pasang add-on Ramadan ini ya karena ya tutorialnya itu saya belum kutambahkan cuman karena durasinya panjang jadi gitu ya temen-temen ya sebelum video dimulai pastikan kalian ya pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya dan jangan lupa kasih like-nya dan targetkan like-nya ya tergantung kalian boleh 10 atau 20 like kalau kalian bisa jadi terima kasih sudah pecet tombol like dan juga subscribe kalau tidak kalau nggak mau kasih like ya nggak apa-apa sih tonton sampai habis kalau kalian mau ya ini guys intro oke teman temanku sekalian saya sudah ganti kamera dan di video kali ini saya sudah pernah showcase add-on Ramadan yang dibuat oleh Akang Krebs dan Aska Afkari cuy dan ya di sini saya sudah pernah ini ya turman saya sudah pernah showcase sebelumnya gitu ya dan di sini kenapa ya ini aku lagi rapikan ya biar nggak berantakan kayak ini tadi saya habis showcase tuh wah berantakan setelah saya selesai record gitu ya jadi ya mohon maaf dan saya itu ada salah satu hal yang lupa yaitu ada lagi item item yang aku belum coba yaitu ini teman petasan korek item yang bernama petasan korek api ya kalian bisa lihat nih petasan korek api yang dimana ini berguna kalau kalian lagi ini gitu lagi merayakan Ramadan atau kalau lagi setelah selesai ya keluar masjid gitu habis selesai sholat ala api selesai sholat tarawih ya jadi di sini saya ini kucoba ini benar-benar bagus ya teman-teman dan sebenarnya juga bahaya juga bagi kita kalau kalian taruh ini ya teman-teman jadi caranya itu kalian harus tekan tekan nah kayak gini dan kita kita akan nunggu nah seperti gini remaja kesukurian dan ya kita lemparin cuma satu tapi kayaknya ada sih cara crafting ini mungkin kan nggak ada cara cara buat petasan korek apinya ini guys karena di sini aku pakai ya bahasa Minecraft jadi bahasa Indonesia jadi ya biar mudah gitu untuk jelas biar mudah kita tahu itemnya kayak apa gitu dan bahasanya kayak apa gitu dan ya ya pokoknya nggak usah kayak gitu teman-teman dan di sini kita akan kasih tahu bagaimanakah ini ya cara pasang add-on Ramadan Edition nya jadi ini dia videonya teman-teman ya Oke teman-teman sekalian saya sudah berada di aplikasi Zialgiver dan mohon maaf untuk tutorial untuk aplikasi file dari s-flipon jelajah itu mungkin nanti di video berikutnya karena pesai ini sudah terbiasa pakai Zialgiver nah untuk s-flipon jelajah nanti aku akan coba pakai yang itu aja nanti ya tapi ya karena aku sudah terbiasa pakai aplikasi Zialgiver tapi ya nggak terlalu penting aku ngomong go nah disini kita akan bagaimana cara pasang add-on Ramadan dan nya cara pasang add-on nya itu disini yang pertama kita itu harus cek di file download biasanya kan kita kalau kita download add-on dia akan masuk ke file download jadi kita tinggal pencet file download nya nah terus kalian tinggal cari yaitu add-on Ramadan nah disini kita akan ada ini ya untuk aktifkannya ada dua hal di sini nah ini guys ya add-on Ramadan walaupun namanya agak aneh harusnya add-on bukan add-on ya namanya juga gitu lah mungkin dia nggak terlalu pintar bahasa Inggris mungkin atau apa ya atau dia cuma sengaja namanya nama ini atau dari sini yang pertama itu kita akan bagaimana cara pasang resource add-on Ramadan nya teman-teman pertama kalian pencet dulu add-on Ramadan resource nya nah terus kalian ini aja pencet pencet yang tanda panah ini teman-teman atau buka ya tanda panah terus kalian tinggal cari ini teman-teman pencet yang lainnya untuk munculkan munculkan apa munculkan aplikasi lainnya gitu selain itu kalian tinggal cari yaitu ini di aplikasi Minecraft teman-teman tinggal kalian pencet kita aja teman-teman nah nah kita tunggu aja apakah berhasil biasanya di Minecraft ini sudah ada kayak notifikasi kalau gagal import berarti itu berarti nggak bisa berhasil kalau berhasil terimpor berarti berarti masuk sudah apa add-on Ramadan resource nya itu jadi berhasil gitu maksudnya dan kita akan tunggu aku aja teman-teman ku sekalian sabar ya teman-teman oke teman-teman ku sekalian saya udah berada di yep di Minecraft dan gimana oke teman-teman ku sekalian sudah berhasil terimpor cuy dan seperti gitulah cara kalian ini gitu teman-teman dan by the way guys ini saya sudah ganti skin teman-teman ini kenapa enggak bisa gitu apakah karena error ke Minecraft nya karena saya pakai versi 1.16.220 jadi gitu teman-teman jadi ada update terbaru dari Minecraft teman-teman jadi berhasil terimpor untuk resource pack nya jadi kita akan kembali lagi ke awal ke aplikasi jahkiver untuk cara pasang bea-fiornya Oke selanjutnya adalah cara pasang bea-fior add-on Ramadan nya teman-teman nah yang dimana disini kita akan pasang dulu bea-fior add-on Ramadan nya itu pertama kalian pencet add-on bea-fior nya teman-teman terus kalian ini teman-teman nah pencet yang tanda panah terus kalian pencet lainnya untuk memunculkan aplikasi semua apa memunculkan aplikasi lainnya nah disini kita tinggal pencet Minecraft teman-teman jadi otomatis seperti gitu teman-teman terus kalian dan tinggal kita akan nunggu aja dan apakah bisa apakah berhasil tunggu aja teman-teman karena ini agak lama ya loadingnya Oke teman-teman apakah gimana Oke teman-teman terus kalian berarti sudah bisa sudah dan sudah masuk ternyata add-on Ramadan versi 1.0 di ini versi 1.0 nah disini kayak gitu aja dan kita akan coba main Minecraft nya nah terus kalian tinggal buat dunia baru teman-teman buat dunia baru terserah kalian mau main di word kalian kalau nggak ada word kalian buat dunia baru kalian karena disini aku mau contohkan aja disini nah disini kita pakai mode nya kreatif aja teman-teman dan nama dunianya terserah kalian mau namanya eh dunia saya Kak atau dunia yang kalian suka lah tapi disini itu sebagai contoh kita akan untuk add-on sama dan apa ya untuk eksperimennya diaktifkan ya semuanya aktifkan aja teman-teman biar semuanya enak lah untuk di jatuh yang ada ya biar nanti nggak nanti biar nggak ada malamnya gitu terus kalian tinggal ini aja teman-teman setelah kalian sudah setting kalian tinggal ini aja aktifkan resource packnya caranya kalian ke paket saya kalau kalian mau ini dan ini dia gejah addon ramadhan 1.0 ya resource packnya terus kalian tinggal pencet aja teman-teman dan juga tinggal aktifkan aja maka otomatis yang diaktifkan aktif seperti gini berarti sudah masuk terus yang keduanya itu mengaktifkan di akhirnya seperti biasa kayak yang aku bilang caranya kalian pencet headphone-nya baru kalian aktifkan dan lanjutkan terus tinggal nonton seperti gini ya Oke jadi gitu teman-teman sekalian itulah cara pasangnya pasang headphone ramadhan dan lanjut ke videonya Nah jadi gitu aja cara pasang smartphone ramadhan edition yaitu teman-teman yang dibuat oleh si Akang Krebs dan Aska Akkari jadi disini bener-bener bagus ya menurutku jadi ya bagus banget sih artconnya ada benduk ramadhan ada pickup terus ada meriam bambu dan juga ada pentongan ya bukan kentongan sih walaupun kayak apa ya bentongan kayak apa ya bedanya sama bentongan komen dibawah saya nggak tahu-tahu alat pemukul gitu ya ya atau banyak tapi kalau ini aku tahu kayak meriam cuman ini terbuat dari bambu bukan terbuat dari besi jadi ya gitu aja dan ya nggak usah banyak bicara jadi nggak papa dan langsung aja kita penutup bikin teman-teman ke sekaliannya Oke teman-teman Oke teman-teman mungkin disini video kita kali ini karena cuma saya memberitahukan yaitu cara pasang artcon ramadhan nya jadi kalau ada kalau ada kalian bingung ya kok di nanti bisa aku kasih tahu untuk cara yang gimana untuk kalau kalian bingung oke oke teman-teman sekalian itu aja ya untuk di video kita kali ini teman-teman sekalian dan itulah cara cara pasang artcon ramadhan cuy jangan mohon maaf setelah saya showcase itu saya nggak aku taruh cara pasang artcon ramadhan karena saya itu memang dia memang belum itulah guys kalian tahu lah karena durasinya panjang gitu jadi nggak bisa gitu nanti capek ke 30 menit kayak correction Iya Minecraft YouTube Rewind Indonesia itu namun 2020 tuh 30 menit aku tuh aduh makanya aku kurangkan aja gitu ya jadi kurangkan aja untuk durasinya dan kalau nggak bisa ya udah berarti aku nggak bisa lakuin apa-apa gitu tetap harus seperti itu nanti kan aku masih bisa nanti untuk cara tutorial gimana tapi nggak papa ya dan ya jangan lupa kasih like dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya dan jangan lupa kalian share video ini kalau tidak mau kalau kalian tidak kasih like nggak usah yang penting kalian subscribe gitu ya teman-teman ya terima kasih sudah nonton video kita kali ini dan kita akan ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh